hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya salam sejahtera untuk kita semua ya ini apa namanya sesi zoom tambahan karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang barangkali apa namanya ketika ditanyakan di grup tadi yang terlewat gitu kan atau belum terjawab bukan seperti itu jadi pertanyaan pertama adalah posisi ritme-ritme ini nah seperti yang kemarin dijelaskan bahwa di dalam konsep metode-metode ritme ini setiap kita bernapas itu akan menghasilkan frekuensi nah frekuensi ini bisa diukur bisa dihitung dan kehebatan dari frekuensi adalah dia menghasilkan resonansi terhadap apa terhadap frekuensi yang sama jadi ketika kita tarik buang yang tarik buang pakai ritme 5-5 misalnya sudah dituliskan di grup ritme 5-5 frekuensi 0,1 hertz dia akan menstimulasi pembuluh darah ya kan kemudian ada juga ritme yang menstimulasi sistem syaraf nah sistem syaraf di badan kita yang yang kita pelajari pertama kali adalah sistem syaraf otonom nah sistem syaraf otonom itu dia ada syaraf simpatik ada syaraf parasimpatik nah otomatis syaraf simpatik parasimpatik ini kita perlu lihat dulu frekuensinya berapa nah makanya dari itu berdasarkan sains dan medis yang pernah saya posting di video-video saya seperti itu frekuensi syaraf parasimpatik itu berada pada area low frekuensi dalam teori HRV dalam teori HRV sudah disepakati bahwa semua yang menstimulasi yang berhubungan dengan syaraf simpatik akan berada pada low frekuensi dengan nilai 0,04 sampai 0,15 hertz kemudian jika syaraf parasimpatik frekuensinya adalah 0,15 sampai 0,4 hertz ini kesepakatannya seperti itu di seluruh dunia jadi kalau kita periksa ke dokter jantung atau kemana pakai alat EKG pasti sama pasti sama nggak mungkin beda pasti sama nah artinya apa artinya pada semua pembentukan frekuensi yang akan menstimulasi apakah simpatik atau parasimpatik ya otomatis akan bisa kita kita lihat pengaruhnya misalnya jika misalnya ada intervensi yang menghasilkan 0,17 hertz dari apa saja dari apa saja ternyata menghasilkan 0,17 hertz maka intervensi itu akan menstimulasi syaraf parasimpatik di badan kita kenapa bukan simpatik karena parasimpatik 0,17 hertz mas pada rangenya syaraf parasimpatik seperti itu nah ini kemudian diterjemahkan oleh konsep nafas ritme sebagai pengaturan nafas jadi kalau kita bernapas dengan tarik buang tarik buang itu secara otomatis akan menghasilkan sebuah siklus nah siklus inilah yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan frekuensi nah pertanyaannya apakah frekuensi itu sama dengan frekuensi dimaksud dengan misalnya audio gitu kan atau mungkin dengan cahaya sinar yang kedap-kedip 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 itu kan dia frekuensi juga atau mungkin sama global atau magnetik ya sama selama satuannya hertz maka tidak peduli sumbernya dari mana mau itu dari suara dari cahaya dari nafas kita ini akan begitu seterusnya selama satuannya hertz maka kita akan sama jadi ketika misalnya ritme nafas kita diatur sedemikian rupa kita bisa ciptakan itu frekuensi bisa kita getarkan ke seluruh tubuh gitu nah jadi dasarnya dari situ nah maka saya melakukan pemetaan pada sekian banyak sistem pada tubuh manusia jadi dari sebelah sistem pada tubuh manusia ada sistem syaraf, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem rangka, sistem tulang dan sebagainya itu itu dipetakan dipetakan tujuannya untuk mengetahui ketika saya melakukan sebuah ritme saya akan menstimulasi apa saya akan menggetarkan apa nah maka ketemulah berdasarkan rujukan-rujukan jurnal itu bahwa 0,1 hertz frekuensinya pembuluh darah disebut sebagai gelombang mayor dan dia bisa didapat dengan ritme 55 dari mana 5 tambah 5 sama dengan 10 1 dibagi 10 berarti 0,1 hertz ketemu jadi kalau kita lihatin dari ritme 55 itu sama dengan kita sedang menstimulasi pembuluh darah di badan kita hanya menstimulasi saja otomatis getarannya kan beresonansi dia kalau dari penelitiannya saya pernah membuat videonya berjudul The Power of Ritme 55 disitu dia akan melenturkan pembuluh darah, dia akan meningkatkan oksigenasi, dia akan mengurangi dead space dan sebagainya jadi ritme 55 ini menjadi bagian tidak terpisahkan kenapa? karena pembuluh darah di badan kita kan luas sekali, panjang sekali ya jadi kita stimulasi 5 menit itu biasanya tidak cukup maka kalau saya latihan pribadi itu setiap hari saya pasti luangkan waktu untuk ada ritme 55 paling kiri 15 sampai 30 menit secara terpisah ya bukan dari dari rangkaian materi kelas CA ini terpisah karena dia kan menstimulasi pembuluh darah gampang sekali tarik 5 buang 5 tarik 5 buang 5 terus seperti itu nah posisinya bagaimana? posisinya bebas boleh duduk boleh berbaring boleh bersandar yang paling nyaman ini yang paling nyaman kemudian ritme 55 juga akan menghasilkan efek gelombang alpha gelombang alpha itu penting karena ini gelombangnya orang relaksasi kebanyakan penyintas CA itu pasti tingkat stresnya tinggi maka gelombang otaknya ya umumnya adalah beta nah dengan stimulasi pakai ritme 55 dia akan mengarahkan gelombang otaknya untuk masuk pada mode alpha atau mode relaksasi dan ini sangat bagus sekali seperti itu nah kemudian ada apa lagi? di ritme 2,5-2,5 frekuensi 0,2 Hz itu akan menstimulasi cairan sum-sum tulang belakang atau cerebrus pinggal fluid nah jadi bagian sum-sum tulang belakang itu perlu kita stimulasi karena disana kaya sekali di sepanjang tulang belakang itu kaya sekali akan rambut-rambut halus yang terhubung dengan seluruh jalur syaraf di belakang itu jadi ketika cairan sum-sum tulang belakang itu disimulasi lalu bergerak naik turun maka dia akan membersihkan daerah belakang dan ini proven by science nah makanya saya bikin videonya bahwa ritme 2,5-2,5 ini akan membuat pergerakan cerebrus pinggal fluid atau cairan sum-sum tulang belakang menjadi lebih intens dari biasanya ini namanya intens berarti cairannya kan naik turun-naik turun gitu kan karena ciaset itu kan cairan murni air bahan dasarnya air jadi naik turun-naik turun terus begitu bahkan dia sama aja sedang membersihkan jalur sepanjang tulang belakang gitu nah jadi ada dasarnya nah kemudian kita bicara secara parasimpatik nah secara parasimpatik saya pernah bikin webinarnya secara khusus termasuk dengan Pak Ajarot waktu itu saya jelaskan bahwa dari 12 struktur saraf kranial di badan kita jadi dari 12 jalur saraf kranial di badan kita 4 jalurnya itu punya parasimpatik jadi 4 jalurnya punya parasimpatik sementara saraf parasimpatik itu berperan dalam proses penyembuhan jadi hanya 4 per 12 atau sepertiganya jadi dikasih kita 12 jalur di otak kita sepertiga aja yang dipakai untuk penyembuhan jadi cuma 4 ya yang pertama namanya okulomotor itu parasimpatik yang tersambung dengan mata kemudian blusofaring gel parasimpatik yang tersambung dengan tenggorokan kemudian facial parasimpatik yang tersambung dengan wajah kemudian sarafagus yaitu parasimpatik yang tersambung dengan lebih dari 90% badan manusia atau organ manusia jadi organ tubuh kita tersambung lebih dari 90% dengan mekanisme saraf parasimpatik jalur sarafagus jadi dibandingkan dari yang ketiga lainnya dibandingkan dengan okulomotor facial glusofaring gel fagus ini paling powerful dan merupakan jenis saraf parasimpatik yang paling banyak di kliti sains karena dia tersambung dengan lebih dari 90% tubuh organ kita gitu jadi artinya kalau kita bisa menstimulasi sarafagus kita bisa punya potensi untuk melakukan pengiriman sinyal peningkatan kelistrikan yang dikirimkan ke seluruh jalur sarafagus yang tersambung dengan lebih dari 90% organ kalau kita menstimulasi okulomotor hanya tersambung pada mata saja kalau kita menstimulasi facial hanya tersambung pada wajah saja kalau kita menstimulasi glusofaring gel hanya tersambung pada tenggorokan saja tapi kalau kita menstimulasi fagus itu akan tersambung pada lebih dari 90% organ tubuh kita nah bagaimana caranya menstimulasi sarafagus dengan menggunakan ritme nafas? atau pertanyaannya bagaimana cara menstimulasi parasimpatik yang 4 tadi dengan menggunakan ritme nafas? nah kita balik lagi ini namanya saraf parasimpatik berarti frekuensinya antara 0,15 sampai 0,4 Hz kan begitu balik ke rumusnya kan? maka artinya kita konversi 0,15 menjadi 0,4 Hz itu ketemulah ritme-ritme yang berada pada 3,3,2,2,1,2,5,2,5,5,5,5,5 begitu pokoknya kalau kita perhatikan ritme cepat ritme cepat itu adalah ritme parasimpatik jadi kalau kita bernapas cepat atau hiperventilasi itu kita sedang menciptakan stimulasi terhadap saraf parasimpatik nah jadi kalau kita pakai ala-ala seperti Wim Hof misalnya gitu ya yang 3,3 atau mungkin 2,2 atau mungkin 1,1 itu sedang menstimulasi saraf parasimpatik nah balik ke pemahaman tadi saraf parasimpatik yang mana? karena tidak diarahkan secara spesifik maka teknologi seperti Wim Hof, Bastrika Pranayama, Kapal Bati Pranayama atau TUMU itu tidak secara spesifik diarahkan pada saraf parasimpatik yang mana maksudnya itu, jadi kalau orang latihan misalnya dari jalurnya Pajarot misalnya begitu kan latihan Wim Hof misalnya begitu ya dia hanya mensimulasi keempat-empatnya saraf parasimpatik yang tadi okur motor, facial, glosotter, injil, dan vagus tidak spesifik nah spesifik bagaimana? kita belajar pada teori yang disebut dengan mekanika ventilasi ketika rasio tarik napas dan buang napas diubah menjadi 1 banding 2 artinya buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya maka kita sedang mensimulasi jalur parasimpatik pada vagusnya saja gitu jadi ketika rasio nya diubah 1 banding 2 maka artinya apa ritmo napas yang masuk pada rasio 1 banding 2? maka pilihannya adalah ritmo 1-2 atau ritmo 2-4 pilihannya jadi tarik 2-4 atau tarik 1-2 begitu nah yang kita pilih adalah tarik 2-4 jadi kalau seseorang berlatih dengan ritmo tarik 2-4, tarik 2-4 atau ritmo 2-4 maka sedang mensimulasi parasimpatik di badan kita pada jalur sarafagus bukan seluruh parasimpatiknya tapi hanya vagus saja tapi kalau orang pakai Wim Hof yang pakai hiperventilasinya tidak diatur gitu kan yang penting tarik buang tarik buang cepat seperti latihannya Pak Jarot mungkin latihannya Mobi itu dia tidak secara spesifik diarahkan pada saraf yang mana tapi kalau di kita sudah spesifik kita panah langsung saraf parasimpatik pada jalur saraf vagusnya kita panah langsung karena saraf ini tersambung dengan lebih dari 90% tubuh kita kemudian dia akan kita berikan kelistrikan kita naikkan kelistrikan saraf parasimpatik yang ini harapannya adalah persentase penyembuhannya atau peningkatan imunitasnya menjadi lebih baik kan seperti itu nah itu di posisi ritmo 2-4 jadi mah ada dasarnya semua termasuk misalnya kayak ritmo 9-9 atau ritmo 10-10 juga rendam es ketika rendam es lepak tangan kedua pergelangan tangan atau kaki ya selama let's say 1-3 menit apa yang terjadi akan terbentuk kondisi yang menyakitkan sakit pada saat direndam itu ya kan akan ditusuk-tusuk nah disitulah kenapa latihannya adalah latihan rasa hati seluas samudera jangan dilawan tapi dinikmati kenapa ketika kita melakukan itu maka tubuh kita akan memproduksi serotonin 390% tubuh kita juga akan memproduksi protein anti-inflamasi namanya HSP atau heat shock protein HSP atau heat shock protein itu bersifat antivirus, anti-inflamasi, anti-bakteri, anti-tumor, anti-cancer jadi latihan es yang simple itu bersifat anti-tumor, anti-cancer nah itulah kenapa menjadi latihan wajib tapi kita harus bisa melewati 1-3 menit dengan senang gembira suka cita tidak ada ngotot tidak ada melawan kemudian tidak ada adu-aduan gitu kan bisa nyumin aja bisa nyumin aja nah kemudian ritme 2-4 memproduksi hormon apa? atau ritme parasimpatik memproduksi hormon apa? nama hormonnya adalah acetylcholine ini saya pernah bahas dulu acetylcholine itu salah satu jenis hormon yang bersifat penyembuhan juga jadi kalau acetylcholine kita melimpah di badan kita dia bersifat antivirus, anti-inflamasi, anti-tumor, anti-canser, anti-tumor, anti-canser juga itu acetylcholine jadi ketika kita latihan pakai ritme 2-4 maka otomatis naiklah acetylcholine lalu karena ada tahan nafas maka naik juga adrenalinnya jadi tahan nafas itu sesuatu yang menaikkan stres maka dari itu selalu diingatkan tidak boleh mengejar detik tidak boleh kuat-kuat tahan nafas tidak boleh terlalu lama juga yang kita lakukan adalah merasakan mengenali ketenangan saat tahan nafas jadi merasakan, mengenali, dan memperdalam ketenangan saat tahan nafas jadi begitu kita tahan nafas, kenali ketenangannya terus makin dalam, tambah dalam, makin dalam, tambah dalam seperti itu sampai kita betul-betul merasakan bahwa oke ketenangannya terasa ini terbentuknya terus begitu, maka waktu jadi relatif jadi udah gak ikutan hitungan dengan waktu lagi, biarkan aja nah tubuh kita ini punya batas begitu kita lagi tahan, saking menikmati ketenangannya kan oksigennya makin lama makin habis digandikan dengan CO2 maka akan timbul rasa tidak nyaman, yaudah selesai saja gak perlu ngotot sampai 1,5 menit atau ngotot sampai 2 menit gak, gak perlu karena kita bukan sedang tidak kejar-kejaran dengan waktu karena waktu itu pasti berlalu jadi ngapain kita kejar-kejaran sama waktu kan yang kita pelajari atau kita lakukan adalah kita melakukan apa pada waktu yang berjalan itu sampai kecuma nunggu aja nunggu dengan berhitung gitu kan enggak, kita sedang membangun rasa atau feeling disitu kita sedang membangun feeling feeling apa? rasa tenang yang kita bangun disitu bisa rasa senang, gembira, suka cita dan seterusnya kita ada, pernah saya bahas di salah satu webinar masih ada di youtube videonya ada 6 rasa besar yang diberitakan sains ada 6 rasa besar yang diberitakan sains misalnya ada loving kindness ada appreciation ada compassion kasih sayang ada gratitude rasa syukur kemudian ada forgiveness maafkan ada happiness bahagiaan dan sebagainya ada 6 kita bisa pilih kita bisa pilih yang mana nah itu yang nanti akan kita kirimkan sinyalnya lewat korekwensi nah jadi sama kayak ketika melakukan ritme 5-5 memang secara fisiologis metabolisme dia bekerja lah hormon-hormon bekerja disitu keluar adrenalin ya kan tapi tujuan dari ritme sebenernya bukan itu tujuannya adalah kita menyisipkan data dan informasi ke dalam ritme itu nah data dan informasi ini adalah perasaan yang kita mau sisipkan ke dalam ritme itu nah kenapa perasaan itu jadi penting nah sekarang saya akan tunjukkan sesuatu ini adalah penelitian penting sekali ya nanti saya bahas detail sebenernya ini materi di CA3 nantinya tapi gak apa-apa saya bahas dulu disinggung di awal dulu disini ya oke jadi penelitian tahun 2016 dari dua grup secara randomize itu berarti masing-masing tidak tahu ini buat apa gitu kan jadi saya pakai obat placebo obat placebo itu isinya paling tepung atau mungkin sesuatu tidak membahayakan tapi dokter yang bilang kalau nanti kamu minum ini kamu akan membaik kamu akan sembuh padahal sih isinya cuma tepung itu namanya placebo jadi dibangun dari keyakinan si peminum obat itu nah jumlahnya cukup signifikan ada 513 peserta kemudian melakukan scanning terhadap 117 otaknya kemudian diukur kadar kortisol dan SIGA SIGA itu adalah salivari atau saliva imunoglobulin A saliva imunoglobulin A ini adalah apa namanya imunitas ini adalah imunitas imunitas badan kita nah kemudian diukur sebelum dan sesudah secara psikologisnya untuk melihat kebahagiaan rasa sakit kecemasan konsumsi fisik dan sebagainya nah yang diukur adalah kadar kortisolnya seberapa naik atau seberapa turun kadar saliva imunoglobulin A nya meningkat seberapa banyak atau seberapa turun dan begitu kemudian waktu untuk mencapai kondisi stabil pada gelombang alfa di otak jadi balik lagi tadi kenapa saya pernah bikin tulisan kemudian video mengenai pentingnya memahami gelombang alfa bahkan saya bikin juga kelasnya untuk meditasi gelombang alfa kalau penting karena ini ada pengukuran-pengukuran yang berhubungan dengan stabilisasi otak kita masuk ke gelombang alfa alfa itu gelombangnya orang relaksasi kalau orang stress tidak mungkin dia ada di alfa orang stress paling ada di beta ada low beta, ada middle beta, mid beta, dan ada high beta tapi intinya ada di beta begitu stressnya dia berkurang turun maka dia akan gelombang otaknya masuk ke alfa ini gelombang otak relaksasi kemudian dilihat rasio antara delta dan beta nah itulah kenapa di kelas OMG ini ada penggunaan alat ukur gelombang otak ada kelas khusus untuk pembacaan cara memahami gelombang otak cara mensimulasi nafas yang menghasilkan gelombang otak tertentu karena kita bisa lihat rasio antara delta dengan betanya nah ketika dilakukan pengukuran pada 513-an orang itu ya terjadi peningkatan gelombang alfa yang stabil lebih dari 20% dan ini sangat signifikan jadi artinya otaknya masuk pada mode relaksasi oh iya saya lupa menyebutkan bahwa riset ini adalah menggunakan teknik mediasis tertentu dengan teknik cara tertentu dan ini proven, proven sekali dan memang ini yang rencananya nanti akan jadi materi di CA3 sebenarnya nah makanya teman-teman yang pada ikut CA ini ya saya sarankan untuk ikutlah di CA3 paling tidak ikutlah karena ini materinya gampang tapi powerful sekali untuk maupun pemahaman nanti kan nyambung semua 1,2,3 kenapa nggak diberikan langsung mas di CA1 misalnya nggak kekenjar, nggak kekeburu karena kita perlu penyesuaian-penyesuaian dulu gitu makanya di program itu rata-rata dibagi misalnya 2-3 bulan jadi di CA1 kita bikin dulu 1 bulan tujuannya apa? kalau para pesertani latihan terus rutin every single day maka dia siap untuk masuk pada di CA2 sedikit lebih berat seperti itu lalu dilakukan juga 3 bulan eh 1 bulan harapannya kalau sudah dilakukan 1 bulan non-stop di CA2 ini maka masuk ke CA3 itu lebih gampang sekali karena tinggal memberikan tambahan pengetahuan gitu kan kemudian mengajari teknik-tekniknya yang berhubungan dengan pengubahan gelombang otak pengubahan gelombang jantung lewat rasa berarti kita sedang pengubahan gelombang jantung dengan ritme-ritme dan dengan haran sifatnya meditatif jadi lebih gampang begitu di CA3 itu cuman ya harapannya CA1 dilewati CA2 dilewati baru ini di CA3 nah kemudian rasio antara delta dan betanya naik 66% artinya gelombang otaknya banyak dominan masuk di delta jadi setelah alpha gitu kan dia akan turun terus turun lagi kemana? ke theta dari theta turun lagi ke delta delta itu gelombangnya orang yang tidur tapi kesadaran terjaga makanya dulu saya sering bilang di banyak video apa yang membedakan meditasi apa yang membedakan meditasi dengan orang tidur bedanya adalah pada kesadarannya orang tidur itu gelombang otaknya delta gelombang jantungnya parasimpatik kesadarannya tidak ada tapi dia punya visual punya mimpi sedangkan meditasi itu sama juga gelombang otaknya delta kemudian gelombang jantungnya parasimpatik tapi kesadarannya terjaga dengan kesadaran terjaga ini dia bisa menciptakan mimpi dia bisa membangun mimpi dan mimpi itu diletakkan di delta kalau subjek itu diletakkan di theta jadi masing-masing gelombang otak itu punya maksud kenapa didesain seperti itu maka cara memperlakukan ketika kita sedang berada pada sebuah gelombang otak tertentu itu juga spesifik berdasarkan karakteristik gelombangnya nah seperti itu jadi intinya pada teknik meditasi yang disebutkan pada penelitian ini adalah terjadi peningkatan kesambilan gelombang alpha sampai lebih dari 20% kemudian rasio antara delta dan beta nya naik sampai di atas 66% berarti otaknya cenderung masuk pada gelombang delta memudahkan orang untuk menciptakan mimpi atau untuk bervisualisasi ya kan pasti semudah kita kan punya mimpi apa mimpinya? ya mengecil CA nya bersih gitu kan? ya kan mengecil CA nya bersih itu mimpinya kan itu tapi kalau misalnya mimpinya itu tidak ditetakkan pada gelombang otak yang bener ya gak jadi nah ini yang sering akhirnya orang banyak peserta CA jadi hopeless merasa hopeless dia sudah setiap hari untuk melakukan blessing dia sudah bernarasi mungkin berdoa atau mungkin membayangkan ya kan mengecil 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 tetapi bukan pada gelombang otak yang tepat nah maka pernah saya bilang pada teman-teman yang sedang melatih visualisasi dengan pertanyaan begini kan gelombang otaknya ada 5 alpha, beta, delta, theta, gamma jadi kalau anda sedang membangun sebuah visualisasi pertanyaan saya adalah visualisasinya diletakkan di gelombang otak yang mana karena pilihannya ada 5 kan begitu dia gak bisa jawab bener juga mas ya? iya memang begitu iya kan? karena gelombang otaknya ada 5 maka visualisasinya ditaruh dimana? nah maka kita harus tahu dulu karakteristik masing-masing itu nah dengan kita tahu maka ketika kita melakukan sesuatu perubahan pada mungkin pikiran pada otak kita atau pada perasaan kita kita tahu harus mengkondisikan gelombang otak ke apa dulu sebelum nanti kita membangun visual gak ucuk-ucuk atau tiba-tiba langsung bayongkan nah nanti kita perdalam di kelas CA3 nah kemudian penelitian ini juga menurunkan gelombang beta kenapa gelombang beta kita turunkan? karena ini gelombangnya ketika sedang stress, overthinking, traumatik, ketakutan, khawatiran, keraguan-keraguan begitu dan menurunkan sampai 124% itu kan besar sekali iya kan? nah kemudian meningkatkan koherensi apa itu koherensi? koherensi itu adalah menyatunya atau sama atau tergabungnya antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang dirasakan jadi yang ada dalam visual kemudian dirasakan lalu dinikmati, diyakini jadi selaras begitu ya maka ini disebut dengan konsep koherensi jadi antara jantung dengan otaknya nyambung bambangnya begitu antara jantung dengan otaknya nyambung antara pikiran sama perasaannya nyambung selaras sehingga melahirkan sebuah koherensi ini alatnya saya punya di kantor ini saya beli dari Institute of HeartMed dan ini mungkin di Indonesia yang punya cuma paling 1-2 orang karena saya seri tertingginya jadi saya bisa tahu ketika sebuah teknik itu menghasilkan koherensi kayak apa dan kita ukur pakai penelitian ini dan kenaikannya sangat signifikan sampai 149% ini harus 1,5 kali lipat kan? iya luar biasa nah kemudian terjadi kenaikan koherensi 16,25% iya nggak begitu signifikan kecil lah kita bisa anggap dengan meditasi mungkin karena duduknya lama gitu kan cape punggungnya atau kakinya tersemutan jadi stresnya sedikit naik tapi ya tidak begitu signifikan hanya 16% yang paling penting ini salivari saliva immunoglobulin A meningkat lebih dari 49,5% ya kita sebut saja meningkat 50% dan sekali lagi SIGA saliva immunoglobulin A adalah sel imun yang aktif imunitas yang aktif yang ada di mulut kita meningkat sampai 50% lebih dari 50% dan ini bersifat protektif terhadap mikroorganisme bakteri virus patogen tumor cancer dan sebagainya nah hingga mempengaruhi sampai level yang lebih dalam apa itu ya ini level genetik nah jadi dari penelitian yang disebutkan ada 8 gen yang secara signifikan terpengaruh signifikan sekali nah beberapa gen itu mengaktifkan proses itu dengan neurogenesis ini pembentukan jaringan syaraf yang baru kemudian gen yang berperan dalam proses perbaikan sel nah regenerasi sel pada sel-sel yang rusak dan sel-sel atau jaringan yang menua loh keren kan kemudian untuk menyeimbangkan aspek oksidatif ya kalau kita sebut sebagai radikal bebas lah diseimbangkan kemudian membangun ulang struktur sel dan yang paling penting adalah menekan pertumbuhan tumor dan kanker tuh apa sih riset ini sebenernya berarti kan saya bilang ini adalah sebuah teknik meditasi yang diajarkan kemudian diteliti risetnya adalah memunculkan rasa sahaja tuh risetnya memunculkan rasa makanya pernah saya bilang pada siapapun bahwa latihan rasa itu penting ritme itu hanya hanya aspek kecilnya saja aspek kediannya itu adalah penggunaan rasa yang kita latih terus-menerus setiap hari di setiap kesempatan kemudian di saat kita sedang melakukan ritme-ritme apa saja ritme-ritme apa saja kan ada enam jenis rasa besar yang diteliti sains itu nah silahkan saja yang mana yang paling cocok makanya di kelas 21 hari itu yang edisi januari februari itu rasa yang kita ajarkan adalah rasa syukur ya kan rasa syukur sedangkan di edisi Maret yang kita ajarkan adalah rasa memaafkan dan saya pernah posting juga video ngobrol dengan salah satu peserta kelas privat CA saya bahwa seseorang bisa kekunci bisa kekunci rasa itu dan dia merasa tidak bisa mengeluarkan rasa itu tersebut dengan istilah kekunci atau ke blocking bisa karena banyak faktor bisa karena banyak faktor contoh misalnya dia terlalu sebel atau benci pada badannya sendiri pada dirinya sendiri dia sudah melakukan banyak hal segala macam tapi tidak sembuh jadi dia merasa tidak apa ya kayak tidak bisa memaafkan diri sendiri lah ada kekecewaan besar misalnya begitu pada dirinya atau pada perasaannya atau pada pikirannya bahwa dia sudah melakukan segala macam tapi kok tidak ada perubahan yang berarti gitu kan sementara mungkin usia terus bertambah sedangkan sel-selnya masih belum membaik kan gitu sehingga ketika diminta untuk coba munculkan munculkan rasa tertentu misalnya rasa forgiveness tidak bisa tidak bisa munculkan rasa syukur juga tidak bisa saya sudah agak-agak sebel nih sama Tuhan hahaha saya pernah menjumpai pasien yang begitu saya sebel nih sama Tuhan kenapa tidak sembuh-sembuh saya sudah minta terus setiap hari bayangkan saya sudah lakukan segala macam ikhtiar saya sudah latihan Wim Hof saya sudah latihan let's say water breathing apalah segala macam napas kemuning segala macam gitu kan tapi tidak ada perubahan berarti ternyata problemnya adalah rasanya rasanya yang kekunci ke blocking sementara di perintian ini rasanya itu bisa mempengaruhi bagaimana caranya ya kita munculkan kemudian yakini lalu dinaikkan terus menerus keyakinannya terhadap rasa itu sampai betul-betul kebuka cuman itu aja pengelitiannya tuh tapi tetep ada step by step nya mulai dari seperti ini seperti ini seperti ini sampai nanti pada akhirnya dia bisa untuk mengkondisikan rasa itu bisa dirasakan getarannya bisa dirasakan oleh tubuhnya nah maka sering saya bilang pada pada banyak peserta sering saya bilang pada banyak peserta bahwa ketika sebuah rasa itu berusaha dimunculkan kayaknya kok gak gak muncul apa-apa gitu di hatinya gitu kan kayak kayak bebal gitu saya bilang sebut gitu kayak bebal dia berusaha memunculkan tapi gak bisa-bisa kayaknya berat sekali kayaknya berat sekali alot sekali disuruh memaafkan dia malah diskusi sama pikirannya sendiri ngapain kok harus maafin gitu kan ngapain harus maafin lah seakan-akan gak punya salah kan gitu nah seakan-akan gak punya salah disuruh bersyukur ya begitu saya terima kasih Tuhan gak ada rasanya gak ada getarannya gak kerasa gitu sampai sampai menggetarkan sesuatu tuh gak kerasa gitu cuman cuman di lisan aja atau mungkin di hati saja waduh terima kasih Tuhan atas semua nikmat oksiden berkah oksigen yang saya rasakan itu cuman di mulutnya aja tapi gak ada getaran yang bisa dikenali oleh hatinya sehingga merambat di seluruh tubuhnya bergetaran bahkan kalau perlu bercucuran air mata dia gak bisa melakukan itu kan nah ini ini yang saya sebut dengan istilah kekunci tuh padahal ketika penelitian ini menguji dengan ratusan orang lebih dari 500 orang tadi hanya untuk memunculkan satu jenis rasa tertentu yang silahkan dipilih bisa rasa apa saja nah makanya sering saya bilang dari enam itu dari enam rasa besar itu silahkan dipilih ada loving kindness ada appreciation ada happiness kemudian ada compassion kemudian ada gratitude dan ada forgiveness nah silahkan dipilih kan dari enam rasa itu mana yang paling paling besar efeknya pada saat itu di badan kita yang mampu kita rasakan getaran mampu bergetaran betul di badan kita tuh nah itu seperti itu jadi resetnya cuman begitu aja tapi dilakukan terus menerus every single day dan dia juga ditanyakan apakah bapak ibu bisa mengenali getarannya terjadi di badan jika iya maka naikkan tingkatkan getarannya perbesar rasa syukur kalau dia memilih rasa syukur perbesar rasa maafkannya kalau dia memilih maafkan perbesar rasa menghargainya kalau dia memilih menghargai perbesar rasa bahagianya kalau dia memilih bahagia dan seterusnya dari enam rasa besar itu silahkan dan di perbesar every single day setiap hari bahkan kalau disuruh perhatian sehari dua kali di percobaan ini paginya katakanlah dari skala satu sampai sepuluh hanya lima misalnya tapi malemnya dia naikkan jadi lapan seperti itu besoknya gitu lagi besoknya terus begitu jadi setiap hari itu dia meningkat terus meningkat terus getaran pada rasanya pada kolbunya pada hatinya itu meningkat terus nah ini yang yang sebenarnya salah satu jadi kunci nah makanya kalau perhatikan video saya beberapa hari yang lalu satu minggu yang lalu kalau gak salah saya posting di youtube ini konsepnya disebut dengan imunoterapi ya imunoterapi melalui olah rasa sama ketika logikanya ketika seseorang itu berfikir dengan keras gitu kan stress lah katakanlah begitu maka dia akan melimpahkan hormon kortisol di badannya ketika seorang itu bahagia dengan luar biasa maka dia sedang melimpahkan hormon beta endorfin di badannya ya kan jadi sama aja tinggal kita memilih memilih apa untuk memunculkan apa begitu nah ini sama logikanya kayak injeksi makanya saya pernah kasih analogi atau ilustrasi di beberapa video yang lalu silahkan ditonton mengenai imunologi pada olah rasa saya kasih ilustrasi begini kalau misalnya kita pernah lihat orang yang sakit herpes kalau kita pernah lihat orang yang sakit herpes orang sakit herpes itu yang beruntus merah merah gatel sakit itu kan itu kan karena kaitan virus kan nah kemudian kita diamkan saja bisa sembuh gak? bisa dengan syarat imunitas kita bagus misalnya contoh nih syarat kesembuhan dari herpes adalah 100 ribu mili misalnya katakanlah begitu ini ilustrasi saja setiap hari kita hanya mampu memproduksi 10 ribu mili imunitas kita ilustrasi saja berarti perlu waktu berapa hari 10 ribu nanti sembuh total ya tinggal dikalkulasi saja kurang lebih begitu jadi 10 ribu ya ngilangin sedikit herpesnya besoknya 10 ribu lagi ngilangin sedikit herpesnya besoknya 10 ribu lagi ngilangin sedikit herpesnya kan gitu tapi begitu kita ke dokter kemudian diinjeksi dengan antivirus yang mungkin kapasitas 1 juta mili misalnya dalam hitungan jam aja herpesnya langsung kering kan kan memang begitu kan kalau kita herpes kemudian datang ke dokter minta disuntik hanya hitungan jam misalnya 1 sampai 6 jam itu sudah kering semua ya kan sudah kering semua nah ini juga sama tapi yang kita mau injeksi adalah produksi hormon besar-besaran akibat dari berkelimpahan rasa nah jadi itu yang mau diinjeksi tuh sebenernya tuh karena berkelimpahan rasa tadi maka jangan menyepelekan rasa kan itu salah satu senjata terkuat di badan manusia ya kan senjata terkuat di badan manusia jadi perkuat sistem senjata rasa itu perkuat sampai melimpah ketika melimpah hormonnya keluar dalam jumlah besar maka itu nanti yang dipakai untuk fight cancer tadi di saat mungkin kalau napas susah ya kan disuruh 99 melakukan latihan 99 napasnya masih pendek-pendek kan susah melakukan misalnya 10-12 atau 13-13 susah melakukan latihan es rendam es juga susah ya kan kemudian melakukan latihan fisik berat misalnya juga berat melakukan puasa juga ya mungkin berat pola makan yang no-carbo karena katanya cancer itu kan makanannya gula maka kita harus hindari gula nggak boleh makan gula sama sekali nggak boleh makan nasi karbola dan sebagainya mungkin juga dirasa berat ya kan yang jadi itu kan semua kan menuntut sebuah perubahan yang sangat radikal yang sangat radikal dan fundamental jika kita percaya dan meyakini berdasarkan data-data dan fakta-fakta mengenai keton atau ketogenik dimana cancer makanannya gula maka hindari segala bentuk glukosa atau gula atau yang meningkatkan ya memang secara teori betul terbukti juga betul tapi masalahnya kita bisa nggak menjalani itu karena banyak saya temui orang-orang yang menjalani seperti itu mengalami depresi diet dan depresi kuasa depresi diet depresi kuasa pengen makan aja bingung wah nanti naik nih gulanya nih wah nanti seorang kanker gue dapat dikasih makan dong wah ya kan banyak yang begitu banyak sekali itu disebut dengan depresi makan atau depresi diet tuh nanti ada lagi depresi kuasa wah gulanya naik sedikit gue harus hajar dengan intermittent fasting 28 jam wah atau 36 jam wah gitu kan makin stres lagi dia udah depresi makan stres depresi puasa tambah stres nah maka pernah ada yang nanya sama saya itu dan berkali-kali dia nanya ketika melihat video saya mengenai testimoni pasien CA silahkan ditanya sama yang latihan sama saya tuh baik privat maupun yang umum tuh pernah gak saya ngajarin dia tertentu atau pola makan tertentu atau puasa tertentu kan gak ada gak ada kan murni olah nafas aja tapi kok bisa mengecil yang tumor bisa mengecil bahkan banyak yang hilang bentuk olah anima jadi gak hilang jadi gak ada kemudian yang metastasis mestinya asumsi dokternya adalah meningkat juga jadi gak meningkat gitu kan dan mereka-mereka itu tidak pernah dihajarkan untuk gak pernah saya suruh untuk melakukan puasa ekstrim atau kalau makan ekstrim enggak makan ya biasa saja wajar yang penting low-carbo kalau misalnya memang harus makan begini-begitu ya silahkan saja tapi latihan nafasnya bener pengertian bener itu adalah tidak sekedar gugur kewajiban juga tidak sekedar ritme dijalankan karena pasti ada keterbatasan dalam menahan nafas masih ada keterbatasan ya kan dalam ritme-ritme yang lambat atau seperlambat juga ada keterbatasan latihan S mungkin ada keterbatasan maka aspek lain yang harus dinaikkan ini aspek rasa ini dan kalau orang-orang yang juga berkata bahwa saya belum merasakan apa-apa iya berarti masih kekunci masih kekunci nah itu yang harapannya adalah dibongkar dulu dibongkar dulu dibongkar dulu kunci-kuncian itu dibongkar dulu sampai kita bisa merasakan getarannya begitu jadi ketika kita forgiveness itu betul-betul ya rasanya kita maafkan semua dan bergetaran gitu sampai bercucuran air mata ya kita minta maaf sama badan sendiri gitu kan kalau mensyukuri ya kamu pernah saya jelaskan rasa syukuri itu adalah rasa yang paling besar efeknya di badan kita diantara lima rasa lainnya jadi dari enam rasa yang paling banyak di liti sains dari enam rasa yang paling banyak di liti sains itu yang satu adalah rasa yang paling besar yakni rasa syukur dan rasa syukur terbagi menjadi dua yakni rasa syukur memberi dan rasa syukur menerima dan yang terbesar adalah rasa syukur ketika kita merasa menerima dan penerimaan terbesar jelas tidak ada lain dari yang mengkuasa kan seperti itu teorinya logikanya nah masalahnya ketika kita ngomong dalam hati kita bersyukur bergetar gak hati kita gitu kan bergetar gak hati kita kalau misalnya enggak ya diulangi lagi terus sampai betul-betul kita merasakan getaran itu terjadi karena kalau enggak itu kita masih katakanlah masih dalam tanda kutip masih palsu lah kita masih palsu gitu rasanya masih palsu belum sampai bergetaran sampai asyik sampai asyik baru nanti efek dari apa yang ada di dalam penelitian ini terjadi terjadi menekan sel kanker menekan sel tumor di saat teknik-teknik lain kita merasa berat napas super lambat berat latihan es belum menyiapin esnya ngebukuin esnya gitu kan every single day berat iya tapi itu bentuk dari ikhtiar kan ada manfaat yang luar biasa hanya dengan terendam 1 sampai 3 menit saja latihan napas tarik buang tarik buang banyak yang juga japri mas bisa enggak enggak satu rangkaian enggak keburu waktunya karena harus nyiapin ini itu harus bekerja dan sebagainya iya memang dalam keseharian kita kan banyak sekali problematika seperti itu sehingga sebuah rangkaian tidak bisa dilatihkan secara keseluruhan ya enggak apa-apa maka seperti yang saya bilang di batas-batas tertentu silahkan di pecah saja pagi latihan apa nanti siang bagaimana sorenya bagaimana pagi satu ritme dua ritme misalnya nanti siang satu ritme lagi nanti sore ada kesempatan satu ritme lagi malam ada kesempatan satu ritme lagi seperti itu kemudian esnya kira-kira enggak sempat malam ya sorenya sempat maka dengan kesadaran sendiri latihan esnya lalu rasa dan sebagainya itu bisa dikondisikan semakin rupa tapi dilakukan dilakukan gitu baru nanti kita belajar untuk ngolah rasa sampai kebongkar semua kunci-kuncinya kebongkar tidak 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 berat lah tidak kaku kemudian tidak tidak mengeras lah tidak mengeras mengaciri mengeras agar kita tidak bisa merasakan getaran rasa itu ketika keluar buktikan saja setelah mendengar video ini ketika saya tutup close misalnya dari enam rasa lalu coba munculkan satu bergetaran enggak hati kita bergetaran enggak tubuh-tubuh kita sel-sel di badan kita bisa kita getarkan enggak dengan kemungkinan rasa itu ya kan kemudian menciptakan sebuah peningkatan emotional feeling enggak nah kalau enggak mesti masih kekunci tuh mesti masih kaku ya banyak faktor lah kenapa bisa masih kaku nanti kita bahas di CA3 nanti nah kira-kira begitu ya jadi rasa ini sesuatu yang kelihatannya sepele tapi luar biasa besar pengaruhnya begitu luar biasa besar pengaruhnya saat kontraksi otot juga di bentuk rasanya saat tahan nafas dibangun rasanya terus begitu sampai kita bisa mengenali merasakan getaran itu merambati seluruh sel-sel tubuh ya ini penjelasan malam ini nah kemudian posisi terbaik untuk olah nafas boleh sambil duduk boleh sambil berbaring boleh sambil bersanda yang paling jelasnya nyaman saja yang penting tidak boleh saat mengendarai kendaraan enggak boleh jadi kalau kita nyetir baik motor maupun mobil tidak boleh latihan nafas kalau misalnya pengen latihan nafas stop berhenti dulu cari parkiran setelah latihan nafas baru setelah berhenti baru latihan nafas setelah ulas selesai baru boleh jalan lagi tapi kalau kita sebagai penumpang atau disupirin boleh tapi kalau kita nyetir sendiri enggak boleh gitu jadi posisinya bebas nah jadi sekali lagi pada akhirnya pada akhirnya semua yang yang kita akan lihat secara ilminya pandang metabolisme seperti PH gitu kan kemudian glukosa gula itu kan pasti sangat fluktuatif bisa kita lakukan sehari-hari secara konsisten pasti begitu coba aja lihat pasti akan terjadi naik turun-naik turun misalnya misalnya saya ambil contoh orang yang ambil ketogenik atau yang ambil carnivore diet begitu dia enggak makan karbun enggak makan sayur enggak makan nasi kemudian enggak makan bumbu enggak makan buah itu pasti metabolisme berusaha untuk menciptakan keseimbangan baru betul guranya turun tapi selama belum menjadi keseimbangan baru maka pasti ada sebuah sensasi rasa yang akan dia kenali seperti misalnya ketidaknyamanan ketakutan khawatiran dan sebagainya ada yang naik tinggi dengan cepat misalnya kolesterolnya atau samuratnya atau akwanya kan gitu perlu menciptakan ketakutan baru pada akhirnya akibat dari kekurang lengkapannya mempelajari konsep-konsep dietnya jadi kalau kita belajar konsep ketogenik ya kita harus belajar dengan benar apa itu ketogenik kemudian efek-efek sampingnya seperti apa cara menghilangkan efek sampingnya seperti apa apa yang harus dikonsumsi kalau efek samping itu keluar kalau kita mempelajari misalnya diet karnifora yang nggak makan karbo nggak makan nasi nggak makan sayur nggak makan buah nggak makan bumbu juga sama harus sampai utuh belajarnya dulu kenapa karena kita akan dapat efek samping dari fase normal kita sebelumnya menjadi fase kita menuju ke melaksanakan diet karnifora seperti itu jadi pada fase itu kita nggak bisa untuk diam begitu saja karena pasti berubah pasti berubah ya kan sudut pandangnya pasti berubah nggak mungkin nggak pasti metabolisme berubah dulu sebelum nanti mencapai kesimbangan baru kan seperti itu mungkin tensinya akan naik dulu ya kan sama olah nafas juga begitu jadi latihan sampai mencapai kesimbangan baru nah ketika momen itu terjadi barulah kemudian tubuh kita beradaptasi nah arahnya ke situ nah maka sekali lagi ritme-ritme yang kita ajarkan di kelas CA kemudian ritme 284 ini proven by science menurunkan inflamasi CA itu adalah paling banyak inflamasi dan ada banyak sekali inflamasi di badan kita yang dapat terjadi ketika seseorang itu kena CA seperti itu nah kemudian apalagi penjubah inflamasi lainnya ada paling tidak ya sekitar let's say 9 9 untuk penjubah inflamasi diantaranya adalah alergi makanan ya kan alergi makanan ya memang kalau kita pengen terukur segala satu yang terukur itu pasti mahal kita harus periksa namanya IgG food imunoglobulin G food jadi makan-makan apa yang ketika dikonsumsi dia akan dipecah jadi nutrisi dan dia akan meningkatkan aktivitas atau responsivitas sel imun makan sebut sebagai IgG food itu bayarnya sekitar 4,5 sampai 8 atau 9 jutaan lah itu di Prodia juga ada di Pramita juga ada untuk periksa namanya IgG food ya kan ya memang yang terukur itu mahal tapi ketika kita periksa kemudian kita akan dapat daftar dari misalnya sayur telur ikan daging nasi blablabla ini kadar inflamasinya berapa di badan kita dan sebagian seorang bisa sangat spesifik dan berbeda jadi kadang-kadang kita makan sesuatu tiba-tiba alergi misalnya begitu kan ya itu bisa dideteksi dengan IgG food tadi nah kemudian penyebab inflamasi yang kedua adalah insulin resistant berarti jelas diabetes ya kan diabetes dari mana ada sumbernya yakni dari konsumsi gula nyata atau gula tersembunyi gula nyata atau gula tersembunyi jadi gula nyata itu contohnya jelas gula pasir gula merah gitu kan segala gula-gula gitu kan ya kemudian gula tersembunyi contohnya kayak karbohidrat gitu kan ya itu seperti itu jadi ini salah satu yang meningkatkan inflamasi tadi alergi makanan kemudian insulin resistant atau diabetes maka harus turunkan dulu diabetesnya yang ketiga adalah cortisol berarti stress hormon gitu kan stress hormon jadi ketika stressnya naik kortisolnya naik ketika kortisolnya naik inflamasi ikut naik itu makanya kalau stressnya rendah kortisolnya rendah ketika kortisolnya rendah berarti inflamasinya bisa ditekan nah cancer sangat senang sekali dengan inflamasi kemudian yang keempat adalah cedera menahun jadi kita ada atau tidak cedera menahun di badan kita ada atau tidak cedera menahun di badan kita ya kan cedera menahun misalnya bekas benturan bekas patah tulang atau mungkin bekas operasi yang sudah di tahun-tahun yang belum beres-beres dan sebagainya ini secara tidak langsung meningkatkan inflamasi kemudian yang kelima adalah infeksi ada atau tidak infeksi di badan kita ini juga meningkatkan inflamasi oksidatif berarti radikal bebas ini juga peningkat penyebab dari peningkatan inflamasi termasuk alkohol dan junk food alkohol dan junk food kemudian percanaan yang luka nah ini hal-hal yang menekan inflamasi ini biasanya bagi sebagian pola makan diet atau teknik pernapas yang ditekan ditekan atau dikurangi atau direndahkan begitu sama seperti ketika saya bilang kita latihan ritme 55 berarti menaikkan gelombang alfa relaksasi berarti relaksasi terkait dengan penurunan kortisol ya kan penurunan kortisol jelas berarti penurunan inflamasi kan hubungannya ke situ kemudian pakai ritme parasimpatik ritme parasimpatik meningkatkan asetilkolin berarti dia nurunkan juga kortisol dan simulasi secara parasimpatik itu akan meningkatkan respon insulin sehingga mengurangi insulin resisten nah jadi semua teknik napas itu diarahkan ke kondisi-kondisi ini seperti itu kalau ada batu ginjal apakah inflamasi iya pasti inflamasi kan mestinya kan batu itu harusnya gak ada di situ sehingga tidak mem-blocking kan tapi kan ada batu di situ maka akhirnya ter-blocking nah jadi hal seperti ini kelihatannya kecil tapi ini sebuah satu rangkaian satu rangkaian besar gitu whole picture-nya itu harus dibedah kecil-kecil nah makanya dulu saya pernah bikin di sebuah video bahwa bias optimisme ketika kita ketemu dengan problem yang besar harus di break down menjadi poin-poin atau tas-tas kecil ya poin-poin kecil ini apa-apa-apa begitu di eliminasi dikit-dikit contoh misalnya teman-teman yang toksik coret oh ini grup-grup yang toksik coret sosial media yang toksik coret orang-orang yang kalau posting bikin gue kesel unfriend gitu kan ya dari dunia maya biarin aja kan yang penting di dunia nyatanya kita nggak unfriend ya kan misalnya begitu kadang-kadang kita ada kenalan orang yang mungkin preferensi politiknya berbeda gitu kan yaudah unfriend aja kalau di sosial media saja begitu kok tapi kalau di dunia nyata ketemu ya biarin aja ketemu gitu kalau di dunia nyata ketemu ya biarin aja ketemu nah kalau nggak yaudah saya unfriend-unfriend aja yang kira-kira grup-grup yang toksik di sosial media yang toksik itu saya remove atau saya ungroup dari situ saya lab group lah dari situ dan seterusnya sehingga ngurangi tuh ngurangi level inflamasi di badan kita ngurangi kortisol ya kan nurun stres lumayan yang biasa kita siap baru ngelihat pendapat yang berbeda sekarang enggak kan gitu nah kemudian analisa ke badan dilihat infeksi ada apa-apa di mana kemudian kita pengkonsumit alkohol atau tidak kita sering makan jangkut atau tidak ya kan ada luka atau tidak kemudian kita ada resiko diabetes atau tidak dan seterusnya itu resikonya itu dipetahkan semua baru nanti kita masuk pada latihan-latihan ini akan ngerti oh iya ini 55 kesini 24 kesini 284 kesini 2,5 2,5 kesini 99 kesini 88 kesini gitu S kesini ini jadi kita enggak sudah bicara masalah metabolisme baru set berikutnya adalah kita memanfaatkan aspek yang tidak bisa kena oleh ca makanya pernah saya bilang di video sebelumnya tidak ada ca yang melekat pada pikiran kita tidak ada ca yang melekat pada hati kita ca itu hanya melekat pada raga kita kan nah karena ca hanya melekat pada raga kita maka hati dan pikiran itu adalah karunia adalah anugerah yang harus dilatih karena lewat pengaturan hati dan pengaturan pikiran itulah kita bisa memunculkan hubungan konektivitas antara abstraksi dengan fisik ya kan ketika sebuah rasa muncul terus menerus secara melimpah maka dikonversi menjadi hormon lalu hormon ini jembatan yang menghubungkan fisik kita ya tadi saya kasih contoh kalau orang stres terus berarti kortisolnya melimpah maka kortisol itu melimpah dan dia hingga pada sel-sel ngasih tahu eh big bossnya lagi stres tuh yaudah gua ikutkan stres aja loh kok gitu iya karena sel gak punya pilihan kalau big bossnya stres memiliki tubuhnya stres ya otomatis selnya ikut stres pasti begitu big bossnya bahagia nih wah gembira suka cita dia melimpahkan hormon serotonin atau dia melimpahkan hormon endorfin maka endorfin ini akan hingga pada sel dan kemudian ngasih tahu eh big bossnya lagi bahagia ya wis kita ikut bahagia ikut happy dia ya kan yang tadinya ada anomali loh kok lu ikut happy gak tahu loh gua gak pengen gua gak bisa harus ikut happy gua gak mau yaudah gua bunuh nih ya kan gitu jadi si sel bisa begitu makanya ada kemampuan sel tersebut dengan apoptosis apoptosis itu sel yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dirinya sendiri tuh kalau dia ketemu sama yang gak sesuai dengan sebaiknya dia akan dipaksa bunuh diri dia sama kayak orang bertobat lah orang bertobat gitu kan misalkan dari narkoba misalnya begitu kira-kira dia bakal masuk lagi gak ke dunia dia kan gak mungkin dia pasti menghindar jauh jadi gak nyaman pada bunyanya kan kan begitu karena dia menurut dunia baru sel juga begitu sama nah jadi ketika pemetaan ini dilakukan kita jadi ngerti porsi-porsi dari olah nafas ini jadi kita bisa lakukan itu parsial bisa kita lakukan itu serenteng nah baru kemudian potensi pikiran dan perasaan harus ikut dimaksimalkan makanya di brosur kalau masih ingat itu kan ada saya tulis itu ada tiga otak yang kita mau kembangkan di kelas CA ini yang kita mau latih kita mau perkuat ya kan coba lihat brosurnya ada tiga otak disitu ada otak kepala, otak jantung, sama otak perut otak kepala, otak jantung, sama otak perut otak kepala jelas berhubungan sama visualisasi, sama pikiran kita kemelekatan pada pikiran otak jantung berhubungan sama perasaan kita otak perut berhubungan sama insting atau naluri kita itu nanti kan kita ajari nah makanya tahapannya itu ya satu persatu CA1, ini CA2, ini nanti CA3, ini supaya tiga otak itu kita pahami gitu dan kita latih terus jadi nggak lantas selesai satu CA misalnya pas CA1 terus ya udah dianggap hatirnya cuma begitu ini udah kelatkan dulu sampai CA3 nanti baru kita dapat semua gambaran besarnya kan ini kan pendek cuma 12 sesi CA1 12 sesi, pendek kan kalau kita bikin seminggu dua kali berarti kan 12 sesi sebulan setengah ya kan jadi lebih panjang mau kita padatkan supaya latihan seminggu tiga kali kita paksa kita arahkan untuk latihan seminggu tiga kali harapannya kalau dia every single day maka dia akan punya cukup perubahan dan cukup melakukan pemahaman baru dia naik ke CA2 sedikit lebih berat ada gerakan, ada senam-senamnya gitu kan saat nafas ini dan sebagainya itu kita pilihkan lebih berat, iya lebih berat tapi masih semuanya urusannya fisik CA1, CA2 masih dominan barang itu di CA3 fungsi-fungsi lain yang tidak mengalami kemelekatan dengan CA kita perkuat nah maka di CA3 ini harapannya adalah nggak cukup satu bulan paling tidak itu dua bulan kita harus latihan paling tidak itu dua bulan normalnya perubahan pada pikiran dan perasaan itu rata-rata tiga bulan rata-rata tiga bulan jadi kalau kita berhasil melakukan perubahan terus every single day latihan pada pikiran dan perasaan selama tiga bulan non-stop kita punya peluang untuk fight untuk CA itu punya peluang kenapa? karena pikiran dan perasaan itu tidak ditempeli oleh CA CA tempelannya diraga kita memanfaatkan pikiran dan perasaan yang kita olah semikian terlupa untuk menghasilkan hormon keberlimpahan hormon keberlimpahan hormon terus menerus seperti itu nah gitu ya nah jadi kalau pas punya waktu sebentar saja ritme mana yang paling baik dilakukan oke jadi gini ini saya diskusi dengan Ibu Elan teman-teman Ibu Elan masuk di malam ini jadi ketika Ibu Elan datang ke kantor kemudian mempraktekkan sekian ritme kemudian kita ukur pakai alat pur HRV lalu saya tunjukkan langsung satu ritme HRV nya berapa satu ritme HRV nya berapa ada satu ritme yang kalau itu dipraktekkan di badan Ibu Elan itu paling besar efeknya kelistrikan jantungnya meningkat sampai ratusan jadi kalau ritme misalnya kayak 24 mungkin 55 atau mungkin 2,5 2,5 ya mungkin hitungannya ratusan sampai seribuan saja lah seribuannya jarang rata-rata antara 700, 800 mungkin 900 ya beberapa kali 1.000, 1.400 tapi kalau melakukan satu ritme tertentu itu yang ada diajarkan juga di kelas CA1 itu sampai 9.000 sampai 8.000 pengukurannya itu selalu begitu mau di sini, mau di rumah, mau di mobil selalu begitu bahkan bisa sampai belasan ribu ya artinya itu pengertian dimana ritme itu cocok dan paling baik di badan kita gitu jadi artinya 55 baik 24 baik 2,5-2,5 baik 284 baik kemudian berapa tadi 99 juga baik latihan S juga baik tapi yang mana yang paling baik di badan kita yakni yang menghasilkan perubahan HRV terbesar jawabannya itu nah makanya sering saya bilang jika ada rejeki tolong investasilah pada alat ukur HRV jika ada rejeki investasilah pada alat ukur HRV itu bisa dibuktikan nanti dari sekian ritme yang tadi kita latih di kelas CA itu ketika diukur pakai HRV akan kelihatan mana yang paling besar jadi kalau kita sudah tahu yang paling besarnya itu yaudah kalau kita sesibuk-sibuknya harian gitu kan mungkin karena aktivitas pekerjaan dan apalah gak ngertilah kesibukannya paling tidak latihan satu ritme itu saja yang mempunyai efek terbesar pada tubuh paling tidak begitu tapi harus belajar dulu sedikit mengenai cara pakai alatnya cara membaca aplikasi Elite HRV-nya dan itu bukan pelajaran yang rumit gitu enggak karena alat itu gampang sekali tinggal dipasang ditempel gitu kan sambungkan lewat bluetooth ke handphone aplikasinya dibuka rekam setelah itu hasilnya keluar dari hasil itu akan bisa ditafsirkan langsung pada saat itu dan gak bakal salah tafsirannya tuh jadi sering saya bilang berkali-kali bagi mereka yang sakit berat itu paling tidak alat HRV itu sangat bermanfaat untuk mengetahui minimal ritme apa yang terbaik buat badan saya ritme pertama yang terbaik yang hanya menghasilkan perubahan HRV paling besar di badan saya gitu jadi kalau gitu saya latihnya saat itu loh ya enggak tetap aja kayak begini tidur baiknya baik tapi kan enggak mungkin kita suruh tidur terus enggak mungkin olahraga bagus enggak bagus sehat semua sepakat tapi enggak mungkin kita suruh setiap hari olahraga gitu enggak kan tetap ada variasi antara olahraganya relaksasinya ada makannya ada tidurnya gitu kan nah ritme juga didesain begitu makanya ada ritme-ritme yang mungkin rasanya enggak nyaman enggak enak ya enggak apa-apa lapis aja kalau rangkaiannya cukup waktunya juga cukup tapi kalau misalnya sibuk sekali maka pilih satu dua jenis ritme yang dampaknya paling besar di badan terbukti dari mana dari alat ukur HRV nya menunjukkan nilai yang paling besar logikanya begitu jadi kita enggak ngira-ngira iya kan enggak ngira-ngira dan itu belum pernah ada di semua komunitas manapun silahkan telusuri komunitas PAS Pak Jarod kalau ditanya Pak nafas apa yang paling bagus bagi badan saya pasti enggak bisa jawab ya paling jawabannya ritme yang bawa kesembuhan ya semua juga atau nafas yang bawa kesembuhan gitu kan ya pasti semua juga kita berharap sembuh gitu kan tapi yang mana yang terbaik karena memang pengetahuan HRV nya belum dapat atau belum belajar sama juga mereka mungkin ada sebagian yang ikut hobi misalnya coba ditanya ritme nafas yang mana atau teknik nafas yang mana yang paling baik buat badan saya pasti enggak bisa jawab enggak ada jawaban yang bisa memuaskan paling disuruh coba-coba sendiri pengertian coba-coba itu apa ya kan paling mentok-mentok di PH jadi coba-coba yang PH nya paling paling besar gitu kan atau paling basah gitu paling cuman begitu kan padahal minum kopi aja PH naik nah seperti itu nah jadi yang paling bisa memberikan jawabannya paling memuaskan proven by science proven by medic adalah HRV HRV cuma itu jadi ketika HRV nya meningkat maka itulah ritme yang paling bisa di respon oleh tubuh gitu oke Ibu Siti mau nanya apakah manfaat terapi air panas luar rendah es jadi pada dasarnya heat shock protein heat itu tulisannya H-E-A-T jadi H-S-P heat shock protein karena sejarahnya adalah ketika kulit seseorang itu terbakar dengan hebat kemudian diteliti oleh sains maka muncul protein yang sangat khas sekali pada saat itu ketika proses terbakar pada kulit nah protein itu namanya H-S-P maka protein pertama disebut heat shock protein heat H-E-A-T itu panas ya kan protein makanan panas ya kadanglah begitu lah heat shock protein lah ya asalnya memang dari panas jadi terapi awalnya adalah terapi panas jadi seakan-akan kulitnya kayak terbakar kalau saya dulu sih pakai pakai ini apa namanya bantal panas yang saya pegang bantal panas saya pegang sampai cekot-cekot tapi jangan sampai luka tidak boleh kemudian waktu diangkatan laut saya pakai lilin lilin cair jadi saya beli tuh alatnya tuh bentuknya kayak kayak bak mandi kecil gitu ya yang cuma ukuran tangan aja isi lilin cair 3-5 kg dicairkan lilinnya kemudian tangan masuk sebentar aja 5-10 detik setelah itu langsung angkat nah lilinnya kan lama-lama menebal di tangan kan dan panasnya luar biasa tuh panas sekali gitu sampai kerengetan nah kemudian nanti diketok-ketok aja karena udah beku yaudah tapi itu panasnya luar biasa tapi alatnya agak mahal itu alatnya agak mahal kalau waktu diangkatan laut itu difasilitasi sama bintang 4 sama Jaindra jadi ngomong aja pak tolong beli alat ini ya mereka langsung belikan tapi kalau untuk kerumahan kan ya sayang lah terlalu mahal lah begitu makanya kita pakai air panas yang di dalam botol seperti itu jadi teorinya sama aja dengan teori es nah perubahan temperatur inilah nanti akan ditempelkan pada kulit lalu kulit ini akan ngirim sinyal ke otak bahwa pada saat itu ada efek jika panas ini terlalu tinggi tapi tidak melukai ya sama kayak es kan es juga kan sama celkit-celkitnya kan sama tapi tidak melukai maka heat shock protein akan muncul heat shock protein akan muncul es juga sama tapi jika panas itu tidak terlalu dianggap menyakiti kulit tidak terlalu dianggap menyakiti permukaan kulit maka akan muncul efek relaksasi pada otak kita ya sama kayak orang pakai selimut kan tujuannya menghangatkan tubuh kan biar biar nyaman gitu kan maka rasa hangat menciptakan kenyamanan menciptakan kenyamanan jadi seperti itu ibu Imelda sudah pakai polar yang nilai HRV apakah total power atau ya total power SDNN total power dan SDNN untuk responsivitas parasimpatiknya itu lihat dari nilai PNN 50 nah makanya tanggal 4 tanggal 5 tuh sebenarnya saya kasih kesempatan untuk ikut seminar HRV jadi supaya lebih detail begitu tuh seminar HRV kan cuma sekali aja diikuti gak usah berkali-kali kan ada rekamannya nantinya kan ada rekamannya jadi seminar HRV nya itu diikuti supaya nanti kita ngerti cara pembelajaran cara membaca aplikasi read HRV nya begitu gak cuman sekedar ngerti cara pakai alatnya tapi kita cara menafsirkannya pun paham paham dan itu seminarnya cuman diikuti sekali saja kan ada rekamannya jadi kalau lupa ya tinggal putar lagi aja kalau lupa tinggal putar lagi aja gitu aja seperti itu nah di tanggal 4 tanggal 5 memang diperuntukkan bagi teman-teman yang memperdalam saja kenapa? karena manfaatnya besar sekali sama kayak pernah saya pernah bikin video beberapa hari yang lalu khusus untuk kasus CA ada 3 cara kita melihat biomarker pada tubuh yang pertama adalah PH ada penelitian yang berhubungan dengan tumor dan PH ada penelitian yang berhubungan dengan CA dan PH betul bahwa misalnya orang-orang CA itu PH nya terlalu asam ada yang 5,5 ada yang 6 ada yang 6,5 begitu betul kemudian ketika diintervensi pakai apa saja pakai sebuah intervensi misalnya pakai obat-obatan atau pakai teknik atau pakai apa PH nya bisa naik menjadi basah ya betul itu ada tetapi PH kelemahannya cuman sebatas itu saja PH tidak bisa melihat kelistrikan jantung kita seberapa besar tidak bisa melihat respon secara otonomnya apakah lagi stres atau tidak stres juga tidak bisa PH tidak bisa melihat total kelistrikan jantungnya tidak bisa melihat misalnya pada saat itu kita sedang dalam mode penyembuhan atau sedang dalam mode stres PH tidak bisa PH cuman asam basah that's it itu saja tidak bisa yang lain tidak bisa menunjukkan apakah hormon yang bekerja di situ hormon tertentu berdasarkan logika-logika frekuensi misalnya juga tidak bisa jadi PH cuman itu tapi memang iya ada jurnalnya jadi orang-orang yang pakai konsep PH seperti PH-S nya Pejarot atau Mobi begitu yaudah berhenti sampai disitu saja tidak bisa naik nah kemudian ada lagi yang kedua berdasarkan aktivitas dan pola makan disebut dengan glucose ketone index glucose ketone index kita perlu alat namanya freestyle optium neo namanya freestyle optium neo untuk mengukur ketone dan glukosa konsekuensinya sekali lagi pada biaya kita harus membeli alatnya namanya freestyle optium neo itu range harganya antara 400 sampai 600 ribuan alatnya saja belum termasuk test strip ketone dan test strip glukosanya karena kita harus sekali cus ukur dua-duanya ketone dulu baru glukosa atau glukosa dulu baru ketone nanti ketika sudah ketemu angka ketone nya berapa glukosanya berapa dimasukkan ke dalam rumus sehingga nanti keluarlah namanya glucose ketone index jika nilai glucose ketone index nya kurang dari 3 maka kita punya potensi untuk pemulihan cancer semakin kecil nilai glukos ketone index nya maka semakin cepat atau semakin bagus pemulihan cancer nya tapi itu tidak bisa dalam makhluk singkat tetap akan panjang prosesnya dan kita harus mengeluarkan cost biaya untuk membeli ketone strip dan glukosa strip nya ketone strip agak mahal ya ketone strip agak mahal kalau glukosa sih murah pakai alat yang optium neo tadi itu namanya glukos ketone index kemudian ada yang ketiga ya di hrv heart rate variability alatnya ada yang pakai baterai ada yang pakai cas di cas dan itu cuma investasi sekali saja berikutnya kita bisa pakai terus menerus every single day punya saya aja nyaris udah 7 tahun itu belum rusak-rusak sampai sekarang iya makanya kayak alat-alat begini buat saya itu sangat sangat membantu lah begitu sangat membantu nah ini saya ini udah 7 tahun punya saya ini belum rusak sampai detik ini saya beli ini udah dari 7 tahun yang lalu yang polarisnya juga malah masih udah beberapa tahun itu nah seperti itu jadi ini kalau ke HRV ini dia nggak perlu beli test strip nggak beli apa nggak pakai darah nggak ditempel lagi di kuping atau dipakai di dada atau sekarang udah ada versi yang lebih fancy dipakai di pergelangan tangan atau dipakai di lengan nggak dicus-cus lagi tapi itu bisa mewakili perasaan bisa menunjukkan potensi stress apa tidak dan sebagainya nah jadi dari 3-3 biomarker tadi PH yes murah dan sekali lagi PH itu yang murah itu tidak sesuai dengan jurnalnya kalau kita merujuk pada jurnalnya maka harus menggunakan merk dari M-E-R-C-K M-E-R-C-K jadi kalau kita googling di Tokopedia atau di online shop mana kertas PH M-E-R-C-K itu harganya paling tidak antara 86.000 sampai 150.000 isi 100 itu yang memang disebutkan di jurnalnya jadi bukan kertas PH yang harga 8.000an yang isi 100 gitu kan atau yang harga 10.000 isi 100 bukan yang itu itu yang merk MERS itu kalibrasinya udah internasional makanya lebih mahal nah tapi sekali lagi batasannya cuma itu kalau misalnya Glukose Ketone Index itu anda harus punya Crystal Optium Neo atau alat namanya Ketomojo Ketomojo tapi harus selalu beli test stripnya yang harganya lumayan kalau Ketomojo test stripnya Glukose Ketone itu sekitar 1,3-1,7 juta itu tidak termasuk alatnya hanya test stripnya saja kalau Optium Neo itu per 10 atau per 20 test strip itu itu ya kemarin saya udah bikin videonya sih berapa ya harganya itu kalau nggak salah mana ya coba saya lihat estimasinya ini jadi oke oke Ketomojo itu harga alatnya 1,5 juta sampai 1,8 juta belum termasuk test stripnya test stripnya itu 60 Glukose plus 60 Ketone strip 1,3-1,7 jadi investasinya paling tidak ya hitung paling murah saja 2,8 pertama 2,8 untuk 60 Ketone berarti kalau dipakai setiap hari itu 2 hari sekali 2 bulan habis maka bulan ketiga atau bulan kedua eh bulan ketiga ya berarti kita harus beli 1,3 juta lagi lalu bulan ke-6 kita harus beli lagi 1,3 juta terus begitu sampai cahanya hilang sampai kita punya dapat data terukur menggunakan alat Ketomojo hitung aja 1,5 alatnya saja kemudian test stripnya 1,3 dengan 60 Glukose 60 Ketone menganggap lah untuk habis selama 2 bulan ya berarti di bulan ketiga beli lagi berarti 1,5 plus 1,3 plus 1,3 ya kan udah berapa tuh 2,8 tambah 1,4,1 nanti 3 bulan keluar lagi 1,3 ya kira-kira begitu kalau pengen terukur ya kemudian ada namanya Freestyle Abot yang merknya Optimneo harga alatnya 400 sampai 500 ribu test stripnya 170 sampai 200 ribu untuk glukosanya untuk ketonnya sekitar 300 ribuan jadi habis sebulan bulan depan keluar lagi 300 ditambah 200 500 lah kadang-kadang begitu keluar 500 nanti 3 bulan keluar lagi 500 3 bulan keluar lagi 500 terus begitu sepanjang hitung saja dalam setahun berapa kos yang harus dikeluarkan untuk Optimneo untuk mendapatkan Glukose Ketone Index PH kalau sesuai jurnalnya adalah merk MERCK ya ini 86.000 sampai 100.000an isi 100 berarti per stripnya 8.600 sampai 10.000 itu isi 100 kalau tiap hari berarti kurang lebih 3 bulan baru habis gitu kan memang murah iya tapi dia punya keterbatasan hanya mampu melihat asam basah tidak bisa melihat yang lain batasan cuma itu berhenti sama situ saja baru yang keempat adalah Alkur HRV itu range-nya mulai dari 900.000an kurang lebih sampai 2.250.000an tapi karena pakai baterai pakai alat bisa bertahan 2-5 tahun punya saya sudah 7 tahun tidak rusak-rusak jadi bayangkan saja jadi kalau saya beli katakanlah 2 juta pun sekarang dan bertahan 7 tahun kita akumulasi perharinya itu jadi murah sekali jauh lebih murah dibandingkan ketomojo kristal Optimneo atau kertas PH dan dengan kita mendapat pengetahuan yang besar sekali mengenai gimana cara kita membaca kelistrikan ritmo mana yang paling besar efeknya bagi tubuh sedang dalam posisi simpatik parasimpatik sedang dalam mode stres atau mode penyembuhan sampai sedetail itu ya kan dengan HRV nah makanya ini perbedaan dari 3 jenisnya itu jadi silahkan saja dipikirkan saja pakai PH batasannya cuma di situ udah cancer latihan PH naik yaudah cancernya kan belum tentu hilang tapi PH nya naik ya seneng happy-happy saja kalau misalnya pakai glucose ketone index berarti harus pakai darah kalau misalnya HRV berarti pakai frekuensi nah jadi bedanya di situ yang satu PH yang satu glucose ketone index pakai darah yang satu HRV pakai frekuensi nah seperti itu rendam es hanya boleh satu kali sehari ya untuk awal satu kali sehari maksimal dua kali sehari tapi dengan jaraknya agak jauh jadi nggak bisa siap pagi jam 9 udah rendam nanti jam 12 latihan lagi rendam lagi nggak boleh jaraknya paling tidak 8 jam lah paling tidak Pak Ateng bagaimana menyimpulkan apakah ada perbaikan atur itu dengan HRV sedangkan siap saat fluktuatif ya itulah kenapa saya jelaskan di video saya kan kan di video ini jelas sekali cara mengukurnya adalah menggunakan nilai parameter S SDNN nilai SDNN nya every single day harus naik trend line nya naik jadi kalau kita bicara trend line itu artinya kita bicara nilai fluktuatif tetapi yang trend line nya naik contoh begini kita ambil contoh yang paling gampang diabetes lah misalnya pertama sebelum latihan gula dari 500 kemudian setelah latihan seminggu jadi 400 minggu kedua jadi 300 minggu ketiga jadi 200 minggu keempat 250 minggu kelima 180 minggu keenam 210 minggu ketujuh 280 minggu kedelapan 120 dan seterusnya terlihat fluktuatif kan tetapi kalau kita masukkan angka-angka itu ke X lalu kita bikinkan trend line nya maka trend nilai guladarnya pasti turun walaupun angkanya ya kayak gini pertama turun tapi begini tuh kurvanya makin lama makin turun walaupun naik turun naik turun tapi makin makin turun sama juga HRV begitu untuk CA melihat dari nilai SDNN maka saya bikin video menunjukkan dari jurnal-jurnal yang soheh gitu yang sifatnya randomized control trial bagaimana nilai SDNN menjadi biomarker biomarker terhadap pasien-pasien CA yang sudah stadium 4 pasien-pasien CA yang sudah metastasis pasien-pasien CA yang berat-berat gitu bahwa dia jaga saja every single day untuk nilai SDNN nya tidak boleh kurang dari 20 itu yang harus dia lihat setiap harinya ya kan sama kayak gula darah ya ukur aja gula darahnya setiap harinya kan begitu nah CA menggunakan HRV juga sama lihat saja nilai SDNN nya setiap hari tidak boleh kurang dari 20 saat bangun tidur kalau ada intervensi harus naik sampai tinggi misalnya 40 kah 50 kah atau mungkin 100 kah kan nanti kan akan fluktuatif turun nah itu yang dijaga saja setiap harinya dan ini proven by science fluktuatif tidak ada masalah pasti fluktuatif tetapi trend line fluktuatif nya trend line yang menaik kalau SDNN kalau diabetes berarti angka GDP nya trend line nya trend line yang turun ya kan logikanya kan begitu jadi mau hari ini 300 besok jadi minggu depan 200 naik lagi 250 naik lagi 190 naik lagi 280 naik lagi 150 terus begitu kan kalau digambarkan gini-gini tapi kan turun ya kan nah itu maksudnya seperti itu jadi HRV juga sama persis hanya HRV enaknya adalah tidak pakai darah itu saja tidak pakai darah tinggal tempel just 5 minutes kelar tempel 5 minutes kelar itu saja nah seperti itu nah jadi mudah-mudahan dari gambaran CH1 CH2 CH3 ini kita jelas bahwa yang kita mau benahi adalah otak kepala otak jantung otak perut kita benahi itu kita beresin apa yang muncul dalam pikiran supaya dia melimpahkan hormon-hormon itu immunoterapi immunoterapi seperti itu lewat pikiran dan lewat perasaan nanti ritmenya membantu nanti kita jelaskan detail di CH3 gimana ketika ritme 55 pengkondisian pikirannya seperti apa perasanya bagaimana dan munculkan itu latihan untuk memunculkan itu salah satu senjata paling kuat di badan kita yang tidak tersentuh dan tidak bisa tersentuh karena CH kan bukan barang goib maka dia tidak bisa melekat pada pikiran kita tidak ada pikiran kita bisa dihinggapi CH atau ditumbuhi CH tidak bisa dia juga tidak bisa hadir atau tidak bisa melekat di kolbu kita di hati kita tidak ada CH pada hati kecil kita tidak ada pada kolbu kita tidak ada jadi itu yang kita mau munculkan untuk supaya hasil penelitian yang tadi saya share di apa namanya PowerPoint tadi itu terjadi dengan mengkondisikan olah rasa begitu oke ada pertanyaan lagi sudah satu setengah jam ya ini pelajaran kuliah ini banyak nih materinya kalau sedang kemo apakah bisa latihan wah harus bukan bisa latihan setelah kemonya ya jadi misalnya saat kemo di rumah sakit gitu kan nanti kelar kemonya latihan tapi sekali lagi orang yang habis kemo badannya pun fluktuatif dirasa-rasa dulu aja maka saya sering bilang bahwa coba dirasa-rasa dulu memungkinkan nggak untuk latihan jika tidak maka pilih satu dua ritmo saja tapi tetap latihan gitu pilih satu dua ritmo tapi dengan memunculkan rasa yang besar tadi begitu terus seperti itu maka dia nanti dapat punya manfaat untuk mengurangi efek dari kemonya bahkan membuat efek kemonya tidak tidak muncul sama sekali begitu kalau satu paket mungkin mungkin capek gitu kan kalau sepanjang itu mungkin capek kalau satu jam satu jam setengah kan yaudah tidak perlu tinggal sepotong-sepotong saja ambil gitu jadi kalau salah satu peserta kelas saya itu ya kebetulan ibunya nggak mau ribet jadi saya kasih saja satu dua ritmo saja tapi dilatih dengan dia sampai berhasil melepaskan kunci tekanan perasaannya dia nah ketika dia berhasil lepaskan itu baru dia bisa merasakan getaran itu di badan berasa sampai dia bercucuran air mata kalau bisa seperti itu ya satu ritmo pun sudah cukup kalau nggak ya kita harus bantu pakai ritmo-ritme lain untuk mensupport kekurangan itu nah jadi kira-kira begitu kayak jelas ya jadi mohon silahkan dipikirkan bagi yang di CA1 lakukan seperti yang diajarkan tinggal dibagi saja kalau waktunya cukup silahkan latih secara utuh jika tidak maka pecah saja dalam satu hari pagi siang sore dengan ritmo-ritme yang berbeda tapi lakukan dengan sungguh-sungguh dengan excitement exciting 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 tuh setarik nafas berasa betul di badan ini saat buah nafas sudah lepaskan ketegangan seiring kembusan nafas itu berasa betul exciting exciting nah seperti itu ya kemudian untuk kelas CA1 CA2 yang tadinya rencana besok banyak yang japri juga mas bisa kasih waktu untuk istirahat ya wis lah ya biasalah namanya kita kan perasaan fluktuatif gitu kan baru kelar udah latihan lagi baru kelar latihan lagi jadi kita akan start aja nanti seluruhnya di hari Senin aja kita start nanti semuanya di hari Senin ini kan Kamis besok Jumat satu minggu jadi tiga hari lah untuk untuk merenung video ini didengarkan ulang disambil merem diresapin dihayati oh maksudnya ini oh iya lu tergerak gak hati kita untuk paling tidak latihan mandiri mungkin kalau pengen bergabung di kelas masih belum siap misalnya karena satu dan lain hal misalnya faktor biaya dan sebagainya ya sudah latihan mandiri saja kan sudah di rekaman tinggal diulang tapi dengan exciting yang tinggi dengan exciting yang tinggi setiap kali tarik napas exciting setiap kali buang napas exciting ini istilahnya adalah elevated emotion elevated emotion emosi itu pengertiannya bukan marah ya tapi dari enam rasa tadi enam rasa besar tadi elevated 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 berarti naik meningkat progresif jadi satu ritme enak sekali rasanya di badan bahagia sekali ritme kedua makin bahagia ketiga tambah bahagia ritme keempat terus ritme kelima repetisi kelima makin makin nah itu disebut dengan elevated emotion nah kemudian niat atau intention harus crystal clear harus crystal clear pengertiannya harus jelas sekali jadi kalau ngebidik itu gak remeng-remeng apa yang disebut dengan niat yang jelas ya kalau pengennya sembuh ya bersih berarti sudah ditanamkan dalam pikiran dan keyakinan bahwa oh bersih jadi saat latihan exciting kok bersih semua badan saya ini enggak saya ya yakin betul sama sel-sel badan saya ini masih bersih pasti bersih gak mungkin gak bersih itu exciting exciting dan dan clear intention crystal clear intention niat yang sangat jelas sekali kokoh sekali jelas sekali gak rem-rem ya sembuh kalian sembuh ya pengen sembuh sembuhnya kayak gimana gak tau nah sembuhnya kan jelas sih berarti jelas dia bayangkan di seluruh tubuhnya clean bersih yang ada di gambar-gambaran PET scan-nya kah atau mungkin apanya gitu kan CT scan-nya juga ditiadakan dalam pikiran bersih semua dan dilakukan dengan exciting latihan nah itu nanti pasti akan memiliki hasil yang berbeda kalau enggak enggak bisa makanya di kita ini enggak pernah kejar-kejaran detik ya kan enggak pernah menghitung detik enggak seperti mungkin di tempat lain yang harus 45 60 enggak penting detik itu karena pasti berlalu yang paling penting adalah bagaimana cara kita berada dalam detik-detik yang berlalu itu makanya exciting 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 sekali tarik nafas buang nafas crystal clear elevated emotion begitu yang rasanya makin hari makin meningkat keyakinannya makin meningkat keyakinannya terus gitu diperkuat diperkuat ini arahnya ke situ nah jadi bagi yang ingin resit atau resit itu pengertiannya mengulang lah jadi yang alumni CA1 saya pengen mengulang di CA1 lagi ya always tapi dengan pemahaman baru dengan pemahaman baru yang di CA2 mengulang di CA2 ya boleh atau pengen lanjut ke CA3 juga monggo silahkan kalau merasa belum siap ya enggak usah lanjut ke CA3 CA2 diulangi lagi seperti itu karena kan nanti kita dapat CA1, CA2, CA3 nanti berikutnya di bulan keempat 4 ya monggo silahkan di tatis sendiri di rumah karena sudah lengkap pengertian sudah lengkap itu yang diulang berkali-kali dicari benang merahnya disambungkan benang merahnya pasti ketemu nah jadi CA1, CA2, CA3 nanti akan kita start hari Senin bukan besok jadi ada waktu Jumat Sabtu Minggu untuk berfikir silahkan berfikir boleh mengulang latihan mandiri atau rekamannya punya boleh untuk mengulang di kelas yang sama boleh untuk naik dari CA1 ke CA2 dari CA2 ke CA3 boleh seperti itu silahkan saja sesuaikan saja dengan kemampuan saja makanya saya rasa saya enggak pernah memaksa kalau ada kesulitan ya tinggal ngomong kan begitu kita selalu open discussion dan yang seperti ini nanti akan saya buat per 2 atau 3 bulan sekali jadi sebagai pengingat evaluasi biar-biar paham gitu dia memang gampang-gampang susah ngurusin CA itu gampang-gampang susah tapi sekali lagi banyak bukti-bukti penelitian dan sebagainya yang kenapa saya memilih aspek olah rasa gitu karena udah banyak orang bicara mengenai ketogenik gitu kan stop karbo stop gula itu udah banyak orang bicara begitu dan sangat pluktuatif sekali sangat pluktuatif sekali kan sedangkan di kelas OMG khususus CA ini kita nggak ada disuruh puasa nggak ada kan nggak ada disuruh untuk nggak makan karbo nggak makan sayur nggak makan buah kita hidup normal biasa sih tapi kita kendalikan pikiran dan perasanya terus menerus ritme-ritmenya kita latih transmisikan frekuensi dan gelombang lalu isi frekuensi dan gelombang itu dengan rasa itu yang kita mau latih terus sehingga nanti dia kirim sinyal kirim sinyal kirim sinyal kirim sinyal sampai bisa merubah genetik di badan kita ya seperti itu terakhir apa yang paling ampuh untuk menghilangkan rasa sakit kalau CA sedang kambuh nah ini makanya pelajaran penting pada latihan S ini pelajaran latihan S sebenernya latihan S itu kan latihan untuk menerima rasa sakit jadi acceptance penerimaan dulu nomor satu diterima ketika diterima baru kemudian kita lakukan pengaturan nafas ya kan baru selesai itu pengaturan pikiran baru pengaturan perasaan nah jadi urutannya adalah penerimaan dulu pengaturan nafas pengaturan pikiran pengaturan perasaan seperti itu jadi ketika sedang kambuh ya enggak saja berarti lagi sakit kan saat kita tangan masuk ke S kan lagi sakit raganya kan aduh sakit gak enak gak nyaman maka rumusnya adalah naikkan ke pengaturan nafas ya tentu saja ketika saya bilang pakai ritme sekian orang lagi sakit buru-buru bisa bernapas lambat misalnya kan kan susah ya kan jadi bisa pakai ritme yang dirasa paling nyaman dulu gitu yang paling nyaman dulu baru selesai pengaturan ritme atau pengaturan nafas pengaturan pikiran hati seluas samudera makanya pelajaran di S itu signifikan sekali signifikan sekali ya kan karena kita sedang berada dalam situasi sakit yang real betul-betul ya seperti itu oke jelas ya jadi mudah-mudahan semangat tiga hari ini silahkan dipikirkan silahkan mau bergabung lanjut atau mengulang di hari di kelas yang sama atau latihan mandiri juga boleh tetap kita bisa diskusi jadi misalnya mas aku enggak ikut kelas lanjutan boleh tapi boleh terus diskusi tentu saja boleh jadi tinggal tanya-tanya aja di grup sesuai dengan kita ngambil grup yang mana kan CA1 CA2 atau CA3 nanti yang ikut kalau enggak ya always ada masalah rekamannya ada diulang dengan exciting diulang dengan exciting tarik napas exciting atur dulu napasnya atur pikirannya atur perasaannya terus begitu terus begitu nanti buktikan efeknya akan signifikan sekali begitu ya kita ketemu di hari Senin bagi yang melanjutkan atau yang mengulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih